Megawati minta Jokowi buberkan KPK, Harun Masiku yang belum tertangkap akan selamat. Nah jadi kalau misalkan disebutkan bahwa kami partai PDIP sudah melakukan evaluasi besar-besaran, kami membuat terobosan-terobosan baru, kita memperbaiki sistem yang ada di internal partai, kita ingin menekan munculnya potensi-potensi korupsi dari para kader PDIP atas dasar itu, dan untuk menjaga kesolidan tim, kesolidan partai, maka kami melakukan rotasi. Kan minimal dengan kalimat yang tidak terlalu spesifik, kita menjadi tahu, oh ada upaya perbaikan. Bukan sebaliknya, bukan upaya untuk mengaburkan, bukan upaya untuk meredam, bukan upaya untuk membungkang. Ya saya kira Usludon aja, saya berperasaan kebaik terhadap isu Megawati, ini sebagai bentuk kritik sebenarnya kan gitu, kan itu menceritakan masa lalu, di saat-saat pernah bicara dengan Pak Jokowi Dodo misalnya, mengatakan ini KPK tidak efektif dibubarkan aja. Nah saya mengambil Angel tidak efektif gitu, dan tidak efektifnya karena apa? Kan misalnya gitu, kita kembalikan lagi gitu. Jadi saya melihatnya tidak efektif itu karena memang belakangan banyak hal yang berkaitan dengan KPK, kontroversi pimpinan KPK melanggar kode etik, sampai bahkan bu Lili mengunturkan diri, terus juga dugaan kebocoran, dugaan bahkan di rutan aja ada pungli, ini kan sesuatu yang dulu dijaga dengan baik, tapi sekarang kayak sesuatu yang biasa dari KPK. Nah itu dari sisi perspektif saya melihatnya, bahwa belum efektif itu menjadi karena apa gitu. Nah kita balik, sekarang Bumega saya yakin itu sebenarnya pengen efektif gitu loh. Oke oke. Nah supaya kritikannya ini tidak dianggap angin lalu gitu, ya maka diberilah stressing di ketok palunya ya itu dibubarkan gitu loh. Jelek itu terdengar tidak menyenangkan, tapi kalau kita katakan tidak ganteng, jelas ya? Baik, tidak cantik misalnya, atau tidak terlampau ganteng, maka terasa lebih halus. Kalimat-kalimat disampaikan pada yang positif, tapi kalau maksiat jangan diperhalus, karena setiap maksiat diperhalus, maka kecenderungan nafsu semakin bersemangat untuk mengejarnya. Saya pernah contohkan beberapa bagian di sini, jelas ya? Korupsi katakan haram, korupsi katakan buruk, dengan korupsi tidak terlalu dianjurkan. Ah, itu bahaya gitu ya? Baik, paham ya? Mencuri tidak terlalu diperkenankan, selesai mencuri haram, mencuri buruk, Makanya pelakunya pun jangan selalu diberi kesempatan dengan bahasa yang halus. Jangan diturunkan. Korupsi pekerjaannya, koruptor pelakunya, tapi ketika kata itu menjadi tren, turunkan menjadi lebih buruk lagi. Bukan dinaikkan, turunkan maling. Jelas, ketika ada orang-orang mencuri dengan dampak yang lebih besar, samakan dengan pencuri-pencuri ayam dan sebagainya. Pakaikan jaket kuning misalnya, kemudian tuliskan di belakangnya, maling. Nah, dengan seperti itu, ada dampak kepada jiwanya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Pak, jelas ya? Sama dengan perbuatan yang lainnya. Ya, laki-laki yang suka mencari yang bukan mahramnya, perempuan yang keluar dan malam tidak jelas, jangan diturunkan nilainya. Sebutkan kalimat yang kasar, yang dengan kalimat itu layak dengan kekasaran perbuatannya. Ketika Anda turunkan, maka seakan-akan jadi sebuah perbuatan yang istimewa. Perempuan yang buruk misalnya malam-malam keluar, disebut kupu-kupu malam. Baik ya, mau kemana Pak? Jadi kupu-kupu. Ya, Masya Allah. Megawati minta Jokowi buberkan KPK. Harun Masiku yang belum tertangkap akan selamat. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila, BPIP, yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Jokowi Dodo untuk membarkan Komisi Pemberatan San Korupsi KPK. Sebab menurut Megawati Soekarno Putri, penegakan hukum dan penuntasan kasus korupsi di KPK tidak efektif menghilangkan korupsi di Indonesia. Terkait hal itu, peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Kurnia Ramadannya menilai dibanding meminta KPK dibuarkan, Megawati Soekarno Putri sebaiknya berbicara dengan mendesak Komisi Pemberatan Korupsi agar segera menangkap Harun Masiku, kader PDIP yang buron karena terjerat kasus korupsi. Menurut Kurnia, saran itu lebih baik ketimbang Megawati mengusulkan agar KPK dibubarkan, hanya karena dinilai tidak efektif memberantas korupsi. Untuk diketahui, Harun Masiku merupakan mantan kader PDIP yang saat ini menjadi daftar pencarian orang, DPU, atau buronan KPK. Harun Masiku menjadi tersangka karena diduga menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU yang wahyu setiawan. Jika KPK dibubarkan, maka kasus Harun Masiku yang diduga bisa menyeret petinggi PDIP lainnya dalam pusaran korupsi bisa gugur. Ketimbang berbicara mengenai pembubaran KPK, sebaiknya Bu Megawati ikut mendesak KPK agar menuntaskan tunggakan perkara. Misalnya menangkap Harun Masiku, ujar Kurnia dalam kecerangannya, selasa 22 Agustus 2023. Kurnia mengatakan semestinya Megawati menyadari bahwa penyebab kinerja KPK ini tidak efektif, adalah pemperbuatan partai politik atau PARPOR. Sebab partai politik melalui kader-kadernya di DPR RI yang menyepakati pengesahan undang-undang, UU KPK baru, dan memilih pimpinan KPK yang kontroversial. Oleh karena itu, menurut Kurnia yang saat ini penting untuk dilakukan bukanlah membubarkan KPK, melainkan revolusi total. Revolusi yang dimaksud dengan cara mengembalikan UU KPK seperti sedia kalah, dan merombak total struktur pimpinan KPK. Megawati minta Jokowi buberkan KPK. Harun Masiku yang belum tertangkap akan selamat. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila, BPIB, yang juga Ketua Umum BDIP Megawati Soekarno Putri, mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Jokowi Dodo untuk membarkan Komisi Pemberatan San Korupsi KPK. Sebab menurut Megawati Soekarno Putri, penegakan hukum dan penuntasan kasus korupsi di KPK tidak efektif menghilangkan korupsi di Indonesia. Terkait hal itu, peneliti Indonesia Corruption Watch, ICW Kurnia Ramadannya menilai dibanding meminta KPK dibubarkan, Megawati Soekarno Putri sebaiknya berbicara dengan mendesak Komisi Pemberatanan Korupsi agar segera menangkap Harun Masiku, kader PDIP yang buron karena terjerat kasus korupsi. Menurut Kurnia, saran itu lebih baik ketimbang Megawati mengusulkan agar KPK dibubarkan, hanya karena dinilai tidak efektif memberantas korupsi. Untuk diketahui, Harun Masiku merupakan mantan kader PDIP yang saat ini menjadi daftar pencarian orang DPU atau buronan KPK. Harun Masiku menjadi tersangka karena diduga menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU yang wahyu setiawan. Jika KPK dibubarkan,